Warga Nabi Zakaria senantiasa beribadah dengan penuh kehusuan Jadi dari sini kita dapatkan banyak faidah Salah satunya adalah ketika kita belajar khusyuk Itu kita sedang mengikuti kebiasaan orang soleh Khususnya para Nabi Kemudian dengan khusyuknya seseorang dalam ibadahnya Khususnya dalam sholatnya Khususnya dalam doanya Maka itu menjadi sebab mudahnya permohonannya dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang selanjutnya Para ulama menyebutkan beberapa pengertian khusyuk yang semuanya bermuara dengan amalan hati Seperti Ibn Abbas mengatakan Makna khusyuk adalah Membenarkan seluruh yang diturunkan oleh Allah Imam Mujahid mengatakan khusyuk itu artinya Orang-orang yang betul-betul percaya, yakin, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Imam Abu Al-Adiyah mengatakan khusyuk itu adalah khawifin Bagaimana seorang menghadirkan perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian juga Imam Abu Sinan mengatakan khusyuk adalah Al-khawful lazim Rasa takut yang senantiasa menemani Lilqalbi dalam hati seorang Layufariquhu abada Yang takut ini tidak pernah berpisah dari hatinya selamanya Kemudian juga Imam Mujahid dalam pengertian yang lain Belum mengatakan khusyuk itu adalah Orang-orang yang merendahkan dirinya, menghinakan dirinya Dan hatinya dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi intinya para jamaah Yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pembahasan khusyuk, pembahasan hati Termasuk ujian kehusyuan kita berada di 10 hari pertama Dulhijjah saat ini Saat kita dapatkan Hari ini sudah masuk hari keberapa Malam ke-7 berarti kan Taib, sudah 6 hari kita lewat Dengan catatan amalan kita masing-masing di hari terbaik Barang siapa yang mendapatkan ketaatan Maka bersyukurlah kepada Allah Barang siapa yang mendapatkan di balik ketaatan Yaitu kemaksiatan Janganlah mencela orang lain Calalah diri sendiri Kita masih ada kesempatan Di hari-hari ke depan Bahkan hari yang sangat istimewa yang kita nantikan Adanya hari Arafah Ketika kita disyariatkan melaksanakan Saum Saum Arafah Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama Keutamaan khusyuk adalah Pertama mengikuti akhlak Nabi Yang kedua Khusyuk merupakan Jalan kemenangan Jalan kesuksesan Dalilnya adalah Surat Al-Mu'minun Dan Allah sudah sebutkan Dari sisi nama suratnya saja Al-Mu'minun Ada juga surat Al-Munafikun Ada juga surat Al-Kafirun Dalam surat Al-Mu'minun Orang-orang beriman Cirinya kata Allah Qada'af lahal Mu'minun Benar-benar telah beruntung orang beriman Siapa mereka Langsung Allah setelah menyebutkan Ciri keberuntungan orang beriman Alladhinahum Fi sholatihin khusyuk Yaitu mereka yang ketika sholat Mereka khusyuk Fasubhanallah para jama' Kalau saja kita bisa meraih kehusyuan Dalam sholat-sholat kita Fasubhanallah Indahnya sholat antum Indahnya sholat orang beriman Karena merasakan hatinya Menikmati kelezatan Bacaan Dan gerakan Gerakan sholatnya Ini jaminan dari Allah Keberhasilan orang beriman Salah satunya terletak dalam Bagaimana sholatnya bisa meraih Kehusyuan Bukan sebatas sholat Karena orang munafik Juga sholat Tapi untuk orang beriman Allah berikan cirinya Khusi'un Mereka sholat Oh beda kata Allah Sholatnya orang beriman Beda sama orang munafik Orang munafik sholatnya Kata Allah Orang munafik Kalau sholat Itu Mengingat Allah Oh iya mengingat Allah Orang munafik Tapi Hanya sedikit Di antara Tafsiran Nabi Ketika menjelaskan Ayat ini Orang munafik Itu sholatnya Mengingat Allah Tapi sedikit apa Mereka itu Sholatnya orang munafik Kata Nabi Kalau matahari Hampir tenggelam Atau sudah ada Di tanduknya setan Itu baru Mereka berwudu Kemudian Mengerjakan sholat Dengan gerakan Yang super kilat Mereka ingat Allah Hanya seberapa persen saja Tapi mereka sholat Itu di antara Tafsiran Nabi Muhammad Alihi salatu wassalam Bagaimana Orang munafik Gerakan sholatnya Super kilat Tidak ingat Allah Kecuali hanya sedikit Di waktu mepet Injury time Lagi mepet Hampir tenggelam matahari Sudah mau masuk maghrib Baru sempet sholat asar Faihwanifillah Para jamaah yang dimuliakan Dan dirahmati oleh Allah Ini Keutamaan yang kedua Jalan kemenangan Terletak dalam Khusuknya ketika sholat Yang ketiga adalah Kulunamudnibun Semua kita hari ini Telah menjalankan Kemaksiatan Lama halah Tidak terkecuali Semua kita Mungkin dengan pandangan Anda Pelihatan pendengaran Rabaan Jalan kakinya Maka hadirkan Raih kehusuan Minta hati antum Diminta Diminta oleh antum Kepada Allah Ya Allah Hidupkan kembali hati saya Karena selama antum Punya dosa Antum membutuhkan Ampunan Allah Dan diantara Keutamaan khusuk adalah Sarana Menghapus Dosa Sarana menghapus Menghapus Dosa Silahkan Anda Buka di Surat Al-Ahzab Ayat Tiga puluh Lima Di situ Disebutkan Sipat-sipat Orang Islam Sipat-sipat Orang beriman Baik laki-laki Ataupun perempuan Sesungguhnya Kata Allah Anda terjemahkan langsung ya Sesungguhnya Orang Islam Yang laki-laki Ataupun perempuan Orang beriman Laki-laki Dan perempuan Orang yang Istiqomah Dalam ketaatan Laki-laki Perempuan Orang yang Jujur Baik laki-laki Dan perempuan Orang yang Sabar Orang yang Khusu Orang yang Rajin sedekah Orang yang Rajin saum Orang yang Menjaga Kemaluannya Dan banyak Mengingat Allah Apa kata Allah Aadda Allahulahum Maghfirah Wa ajran Adi Telah Allah Siapkan Ampunan Ampunan Lautan Ampunan Untuk Untuk Mereka Ini Yang sifatnya Seperti tadi Dan balasan Yang sangat Besar Dalam Artian Realita Di Hari-hari Terbaik Ini Para jamaah Kalau Ada di Antara Kita Nggak Mampu Meraih Ampunan Allah Di Sepuluh Hari Terbaik Mestinya Anda Menyesal Kalau Ada di Antara Kita Susah Meraih Ampunan Allah Di Sepuluh Hari Terbaik Padahal Saat Ini Mendapatkan Ampunan Allah Sangat Mudah Untuk Diraih Itu Pun Kalau Seseorang Adalah Betul-betul Percaya Ini Adalah Top Ten Hari Terbaik Sepanjang Tahun Tapi Kalau Merasa Ini Hari Kayaknya Biasa-biasa Saja Gaji Gak Naik Jabatan Biasa Saja Iya Karena Antum Seseorang Melihat Begitu Berarti Melihat Agama Pakai Kacamata Dunia Jelas Gak Nyambung Tapi Kalau Dengan Kacamata Agama Seperti Ungkapannya Abu Bakar Asyid Kata Orang Kuresh Abu Bakar Itu Temenmu Katanya Bilang Sama Sama Kami Tadi Malam Dia Mengadakan Perjalanan Semalam Dari Masjid Haram Ke Masjid Aksa Ke Langit Pertama Sampai Langit Ketujuh Besok Paginya Sudah Disini Kata Orang Kuresh Apakah Kata Abu Bakar Kalau Memang Yang Disampaikan Nabi Muhammad Sallam Begitu Sudah Begitu Sudah Betul Itu Abu Bakar Asyid Sederhana Hidupnya Kalau Memang Yang Dikabarkan Oleh Nabi Bahwasanya Ini Hari Terbaik Sudah Isi Manfaatkan Gak Mungkin Susah Mendapatkan Ambulan Allah Saat Ini Sangat Mudah Bagi Orang Yang Ingin Betul Betul Merasa Membutuhkan Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Nabi Muhammad A.S. Juga Menyebutkan Bagaimana Pengampunan Dosa Dengan Sebab Memperbaiki Wudu Seseorang Kata Nabi Tidak Ada Seorang Muslim Menghadiri Solat Wajib Kemudian Yuhsinu Wudu'aha Bapak Bapak Ibu Ibu Mungkin Solat Anda Sudah Merasa Baik Bisa Jadi Wudunya Tidak Sempurna Kata Nabi Coba Perbagus Wudu' Anda Wahusu'aha Setelah Diperbagus Wudunya Perbagus Juga Khusu'nya Waruku'aha Dan Ruku'nya Illa Kanat Kafaratan Lima Qablaha Minadunub Itu Semuanya Anda Perbagus Wudu' Anda Perbagus Solat Dengan Khusu' Dengan Ruku'nya Menjadi Sebab Pelebur Dosa Yang Anda Kerjakan Dari Dosa-dosa Yang Lalu Malam Yukti Kabiroh Selama Anda Tidak Mengerjakan Dosa Besar Ini Juga Terkait Terikat Ada Syarat Terhapus Dosa Karena Kita Juga Bertau Bat Dulu Dari Dosa-dosa Besar Kemudian Fadilah Kehusuan Yang Lainnya Adalah Sarana Meraih Surga Surga Firdaus Kalau Anda Buka Di Awal Surat Al-Mu'minun Dan seterusnya Kemudian Allah Menyebutkan Mereka Yang akan Mewarisi Mereka Yang akan Mewarisi Surga Firdaus Mereka Kekal Di Dalam Surga Salah Satunya Adalah Orang Yang Husuk Di Dalam Salat Kemudian Dengan Kehusuan Hati Seseorang Menjadi Sarana Allah Menjauhkan Dirinya Dari Setan Allah Menjauhkan Dirinya Dari Setan Imam Sahal Ibn Abdillah Rahim Allah Mengatakan Siapa Yang Hatinya Husuk Setan Jadi Kalau ada Di Antara Kita Didekati Setan Manusia Ataupun Setan Jin Jangan Jangan Kehusuannya Kurang Kenapa Karena Seorang Hamba Yang Takut Kepada Allah Semua Makhluk Akan Takut Sama Dirinya Orang Ini Akan Dirasa Berwibawa Di Hadapan Makhluknya Ketika Orang Ini Sudah Diangkat Derajatnya Oleh Allah Tapi Kalau Ada Orang Takut Kepada Makhluk Maka Dipastikan Kata Para Ulama Orang Ini Akan Jadi Pengecut Atas Segala Sesuatu Akan Jadi Penakut Sifatnya Tapi Kalau Orang Yang Betul Takut Kepada Allah Maka Dia Akan Menjadi Sebab Orang Orang Segan Kepada Kepada Dirinya Kemudian Yang Selanjutnya Fa'idah Husuk Adalah Sarana Meninggikan Derajat Seseorang Di Di hari Kiamat Sarana Meninggikan Derajat Seseorang Di hari Kiamat Ini Ungkapan Abdullah Ibn Mas'ud Yang Dikutip Pada Penulis Siapa Yang Merendahkan Dirinya Di hadapan Allah Dengan Bentuk Kehusuan Allah Akan Mengangkat Derajatnya Di hari Kiamat Siapa Yang Merasa Bangga Sombong Di hadapan Allah Allah Akan Menghinakan Diri Orang Tersebut Di hari Kiamat Kemudian Yang terakhir Dari Fadilah Kehusuan Keutamaan Husu Adalah Bukti Keistiqomahan Seseorang Seseorang Bisa Istiqomah Hatinya Itu Berefek Kepada Istiqomah Lahir Lahiriahnya Kemudian Penulis Mengingatkan Kepada Kita Semuanya Bahwa Tidak Semua Yang Husu Itu Dibenarkan Ada Husu Yang Di Perkarakan Atau Dipermasalahkan Yaitu Husu Nifa Kehusuan Orang Orang Munafiq Dalam Artian Seperti Yang Diungkapkan Sahabat Abu Darda Radhiallahu Beliau Mengatakan Istiqidu Billahi Min Husu Nifa Memintalah Perlindungan Kepada Allah Dari Husu Nya Kemunafikan Kemudian Para Jamaahnya Mengatakan Wama Husu Nifa Bagaimanakah Kehusuan Orang Munafiq Beliau Mengatakan Antaral Jasada Khosia Ketika Anda Melihat Orang Itu Secara Lahirnya Gerakannya Itu Kayak Gerakan Orang Husu Ya Akan Tetapi Hatinya Tidak Husu Akan Tetapi Hatinya Tidak Husu Jadi Abu Darda Mengingatkan Kepada Kita Semuanya Para Hadirin Sepandai Apapun Kita Berkamuflase Di hadapan Allah Tetap Allah Mengetahui Hati Seorang Hamba Mungkin Kita Bisa Seseorang Ini Bisa Pencitraan Di hadapan Makhluk Dengan Gerakannya Dengan Bacaannya Tartilnya Tapi Hatinya Dimana Itulah Yang Allah Perhatikan Sebagaimana Semua Kita Tahu Hadis Nabi Inallaha Inallaha Yang Duru Ila Suwarikum Wa Amwalikum Walakin Yang Duru Ila Qulub Wa Amal Allah Tidak Memperhatikan Rawut Muka Kita Jumlah Harta Kita Tapi Allah Perhatikan Hati Dan Amalan Kita Pernah Suatu Ketika Umar Ibn Khattab Radiyallahu An Melihat Laki-laki Tok 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 Batahu Fissalah Jadi Dia Apa Namanya Tok Itu Mengangguk-nganggukkan Kepalanya Dalam Solatnya Jadi Seakan-akan Dia Menampilkan Kehusuan Disaksikan Oleh Umar Ibn Khattab Kemudian Umar Menegur Orang Ya Sahiba Rakabah Wahai Pemilik Leher Ya Ini Umar Dan Antum Tahu Kelebihan Umar Adalah Memiliki Pirasat Memiliki Pirasat Antum Ingat Bagaimana Umar Sementara Khutbah Jumat Kemudian Ada Komandan Perang Dengan Pasukannya Diberangkatkan Umar Keluar Madinah Berperang Umar Di Madinah Sementara Khutbah Langsung Khutbah Al-Jabal Wahai Gunung Artinya Ungkapan Umar Sementara Cerama Tiba-tiba Berubah Tentang Teks Khutbah Beralih Kepada Pasukan Perang Dikomando Oleh Umar Di atas Mimbar Di Madinah Padahal Umar Tidak ikut Bergabung Dalam Peperangan Ungkapan Kalimatnya Terdengar Oleh Pasukan Perangnya Di luar Madinah Wahai Sariah Gunung Naik Gunung Itu Pasukan Perangnya Di sana Tiba-tiba Mendengar Suara Umar Mereka tahu Suara Umar Bagaimana Karakternya Padahal Umar Tidak ada Di sana Handphone Jaman Umar Tidak ada Telekontrol Tidak ada Dan ini Ungkapan Umar Ini Kemampuan Yang Allah Berikan Seperti Kemampuan Yang Allah Berikan Kepada Nabi Ibrahim A.S. Umumkan Kepada Manusia Di penjuru Dunia ini Untuk Berangkat Ke Tanah Suci Makkah Yaitu Kamin Fajin Amik Dipastikan Kata Allah Aku Pastikan Aku Pastikan Mereka Akan Datang Dari Seluruh Penjuru Negeri Untuk Mendatangi Rumahku Ini Di Makkah Kata Nabi Ibrahim Ya Allah Suara Aku Itu Pendek Kata Allah Aku Yang Akan Memanjangkannya Sampai Daun Dadaunan Semua Janin Di perut Ibunya Ketika Nabi Ibrahim Mengumumkan Ibadah Haji Ketanah Simakah Seluruhnya Mendengar Angin Dadaunan Itu Atas Izin Allah Subhanahu Wata'ala Demikian Juga Umar Sementara Ubar Hutbah Tiba-tiba Berteriak Ya Sariyah Al-Jabal Naik Bunung Tiba-tiba Pasukan Perangnya Mendengar Ungkapan Umar Langsung Itu Inisiatifnya Itu Langsung Mengikuti Panduan Itu Sampai Kemenangan Allah Berikan Kepada Mereka Pulang Kemadina Mereka Bercerita Ya Umar Kami Sementara Perang Hampir Kami Itu Kalah Tapi Sementara Waktu Kami Seperti Itu Terhimpit Tiba-tiba Suara Engkau Kami Dengar Dan Itu Juga Didengarkan Oleh Para Jamaah Masjid Nabawi Saat Subhanallah Ikhwan Umar Ibn Hattab Pernah Menyaksikan Ada Seorang Laki-laki Yang Kepalanya Begini-begini Menggerakkan Kepala Seakan-akan Dia berusaha Untuk Khusuk Kemudian Umar Mengatakan Wahai Pemilik Kepala Leher Wahai Pemilik Leher Angkat Leher Umar Mengatakan Khusuk Itu Bukan Di Leher Khusuk Itu Bukan Di Leher Kehusuan Itu Di Hati Maka Pantas Nabi Memperbanyak Berdoa Allahumma Ya Mukallibal Kulub Thabit Kalbi Aladi Wahai Yang Membulak Balikan Hati Tetapkan Hati Kami Di Atas Ketaatan Para jamaah Yang dimuliakan Dan dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Yang Selanjutnya Imam Mujahid Beliau Menceritakan Tentang Kondisi Manusia Di zaman Beliau Ada Kata Imam Mujahid Imam Mujahid Adalah Muridnya Imam Ibn Abbas Seorang Tabi'in Ada Orang Musabihah Fi Amini Tangan Kanannya Bertasbih Subhanallah 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 Wa Anam Tussalah Fijabini Dijiratnya Terlihat Ada Bekas Sujud Artinya Tampilan Casing Orang Soleh Tangan Kanannya Enggak Berhenti Bertasbih Wajahnya Di mukanya Dijiratnya Ada Dikeningnya Ada Bekas Solatnya Walisanuhu Anjasmin Baulih Kata Imam Mujahid Ada orang Tangannya Bertasbih Keningnya Hasil Solat Ada Kenangan Solatnya Tapi Lisannya Lebih Najis Daripada Air Kencingnya Lisannya Lebih Najis Daripada Air Kencingnya Wa Amaluhu Akbath Min Qawli Bahkan Ada Orang Perbuatannya Lebih Buruk Daripada Ucapannya Na'udzubillah Min Hadal Rajul Aumin Hadihi Sifat Kita berlindung Kepada Allah Dari Sifat Karakter Orang Orang Seperti Seperti Itu Para Hadirin Jamaah Yang Dimuliakan Dan Dirahmati Oleh Allah Yang Kedua Khushu'un Khushu'ul Iman Ada pun Yang Kedua Selain Khushu'un Munafik Adalah Khushu'nya Orang Beriman Yang Didefinisikan Oleh Para Ulama Khushu' Orang Beriman Bersumber Dari Kebersihan Hatinya Menghadirkan Penghinaan Dirinya Di hadapan Allah Karena Dia Mengenal Allah Karena Dia Mengetahui Bagaimana Kedudukan Allah Di hati Orang Tersebut Dia Tahu Dari Kalimat Takbir Dia Tahu Dari Tata Cara Berwuduhnya Dia Tahu Dari Doa Setelah Berwuduhnya Dia Selami Makna Tersebut Bahkan Inilah Yang Dirasakan Oleh Para Ulama Di Dalam Solatnya Ya Di Dalam Solatnya Bagaimana Dia Bisa Menghadirkan Perasaan Disaksikan Oleh Oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Kemudian Hadirin Para Jamaah Yang Dimuliakan Dan Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Pembahasan Hushu Kurang Lebih Mungkin Ini Yang Dapat Kami Sebutkan Kami Tambahkan Beberapa Catatan Dari Penulis Tentang Gambaran Kehusuan Dalam Solat Walaupun Ini Tidak Secara Detail Tetapi Penulis Mengingatkan Kepada Kita Diantara Tips Agar Bisa Hushu Di Dalam Solat Adalah Pertama Wadu'uliyadain Saat Kita Meletakkan Kedua Tangan Kita Di Dalam Solat Itu Di Antara Didikan Ataupun Bimbingan Dari Nabi Agar Kita Bisa Husu Di Dalam Solat Dan Lebih Detailnya Saya Sangat Menyarankan Setelah Kita Kaji Dulu Di Pelataran Masjid Selama Ramadan Bada Asar Yaitu Kitab Tafsir Tafsir Solat Yang Ditulis Ustadz Amin Nurbaif Itu Sangat Direkomendasikan Kalau Saya Pribadi Melihat Itu Sangat Penting Untuk Dimiliki Setiap Keluarga Agar Bisa Memaksimalkan Kehusuan Di Dalam Solatnya Di Dalam Buku Itu Disebutkan Tentang Kiat Agar Khusu Adalah Salah Satunya Gerakan Gerakan Solat Bagaimana Bisa Dimaknai Kenapa Dalam Solat Mesti Bersedekap Begini Itu Juga Ada Maknanya Kenapa Ketika Solat Pandangan Kita Harus Melihat Tempat Sujud Kita Kenapa Ketika Solat Diawali Dengan Allahu Akbar Karena Faktanya Kita Banyak Di Antara Kita Membesar Beras Besarkan Urusan Dunia Membangga Banggakan Jabatannya Gajinya Keluarganya Dunianya Maka Allah Ketika Mengajarkan Kita Dalam Solat Kalimat Pertama Dalam Solat Takbir Atul Ihram Muliakan Solat Dengan Takbir Agar Kita Menghadirkan Tidak Ada Yang Harus Kita Besar Besarkan Kecuali Yang Maha Yang Maha Besar Itulah Kalimat Pemaknaan Penafsiran Dari Kalimat Allahu Allahu Akbar Demikian Juga Ketika Kita Meletakkan Kedua Tangan Kita Mungkin Ibu Ibu Bapak Bapak Juga Mungkin Banyak Di Antara Kita Korban Film Korea Itu Kan Kalau Mereka Itu Mendatangi Rajanya Kan Begini Memang Begitu Konsepnya Sebagai Bentuk Penghormatan Dan Pengagungan Artinya Hal Seperti Ini Yang Allah Ajarkan Dalam Salat Ini Bukan Hanya Kebetulan Tidak Memang Begitu Konsepnya Khoirul Hudah Hudah Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Sebaik Baik Petunjuk Adalah Petunjuk Nabi Muhammad Aleyhi Assalatu Assalat Bahkan Imam Ahmad Ketika Menafsirkan Makna Sedekat Dalam Salat Beliau Mengatakan Anda Ketika Salat Begini Bentuk Penghinaan Diri Di hadapan Allah Yang Maha Mulia Kita Hadapkan Diri Kita Dengan Bentuk Penghinaan Diri Diri Kita Dan Penghinaan Diri Itu Berawal Dari Apa Perasaan Kita Untuk Membedakan Sedekatnya Orang Munafik Dengan Orang Beriman Ya Hatinya Tetapi Ini Sarana Dari Nabi Agar Kita Bisa Memaksimalkan Penghinaan Diri Kita Di hadapan Allah Bahkan Ungkapan Imam Ahmad Ini Dikomentari Oleh Ali Ibn Muhammad Al-Misri Masami'tu Fila'ilmi Bi'ahsan Min Hadha Tidak Pernah Saya Mendengar Ilmu Yang Terbaik Melebihi Ilmu Ini Ungkapan Imam Ahmad Seperti Itu Dikomentari Para Ulama Itu Ilmu Terindah Terbaik Tari Sedekap Solat Ya Karena Mungkin Ada Di antara Kita Kalau Sedekap Itu Sudah Bunggitu Tidak Itu Ada Pemakna Kemudian Para Jamaah Yang Dimuliakan Dan Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Yang Selanjutnya Adalah Ketika Solat Kenapa Kita Tidak Boleh Menolah Noleh Ini Dijurikan Catatan Oleh Penulis Jangan Tulah Toleh Karena Hati Kita Sedang Berusaha Dipenuhi Dengan Pengagungan Diri Kita Dihadapan Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Ini Berdasarkan Hadis Nabi Muhammad A.S. S.A.W. S.A.W. Allah Senantiasa Menghadap Kepada Hambanya Dalam Solat Selama Hambanya Tidak Menoleh Apabila Seorang Hamba Memalingkan Pandangannya Di Allah Maka Allah Juga Memalingkan Pandangannya Dari Hamba Hambanya Dan para Jamaah Tidak ada Pandangan Yang kita Butuhkan Kecuali Pandangan Perhatiannya Allah Kalau mungkin Ada diantara Kita Dicibir Dijauhi oleh Para pejabat Dijauhi oleh Orang-orang Toko terkenal Seterusnya Tidak Masalah Masih Banyak Pejabat Yang lain Tapi Coba Kalau kita Dijauhi oleh Allah Tidak ada Allah Kedua Ini mungkin Diantara Faidah Menundukkan Pandangan Menghinakan Di dalam Solat Kemudian Gerakan Ruku Itu juga Bentuk Penghinaan Diri kita Sarana Untuk Meraih Kehusuan Di dalam Solat Demikian Juga Ketika Kita Sujud Diingatlah Hadis Nabi Muhammad Kata Iblis Anak Adam Diperintahkan Allah Untuk Sujud Yaitu Solat Mereka Kerjakan Maka Mereka Dijamin Masuk Surga Maka Pintu Surga Salah Satunya Adalah Solat Babus Solat Aku Kata Iblis Diperintahkan Sujud Oleh Allah Kepada Adam Aku Malah Bermaksiat Tidak Tidak Mau Sujud Sama Nabi Adam Maka Aku Dijamin Masuk Neraka Oleh Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Kemudian Yang selanjutnya Adalah Saat Anda Berdoa Ketika Solat Bukankah Solat Pengertian Bahasanya Adalah As-solah Yad Doa Solat Secara Bahasa Adalah Berdoa Maka Maksimalkan Doa Doa Terbaik Kita Khusususnya Di dalam Solat Kemudian Yang terakhir Yang disebutkan Penulis Mengangkat Kedua Tangan Itu sebagai Bentuk Menyerah Di hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Sebagaimana Antum dapatkan Polisi Angkat Tangan Untuk Apa Bukan Untuk Melawan Tapi Bentuk Penghinaan Penyerahan Seorang Penjahat Di hadapan Allah Dan Semua Kita Pendosa Di hadapan Allah Maka Ketika Kita Mengangkat Tangan Kita Menyerahkan Diri Kita Dengan Kalimat Allah Maha Besar Demikian Kajian Kita Yang Semoga Ada Manfaatnya Untuk Diri Kita Semuanya InsyaAllah Wallahu Ta'ala Alam Bis Baik Barakalafiq Wajah Terus Selanjutnya Kita Melangkah Ke Sisi Tanya Jawab Kami Persilahkan Terlebih Dahulu Dari Jemaah Untuk Bertanya Barakalafiq Ustaz Wafikum Warakallah Melihat Melihat Daripada Jumlah Kita Sangat Tertarik Yaitu Masalah Khususan Sholat Pernah Saya ikut Kajian Tempat lain Khususan Tidak Salah Muhammad Pernah Menyuruh Umar Kalau bukan Umar Umar Kalau tidak Salah Umar Coba Khususan Saya melihat Kalau Bagaimana Khususan Kita Salah Ternyata Setelah Habis Selesai Salah Umar Dia Tanya Nabi Muhammad Apa Warna Sujadah Mu'umad Dia bilang Warna Merah Berarti Khususan Nah Kalau Kita Bandingkan Umar Sebagai Sahabat Nabi Dengan Kita Ini Cara Salah Saya kira Akan Lebih Jauh Dari Umar Dengan Kita Jadi Apalagi Pak Ustadz Tadi Menyampaikan Masalah Kiat-kiat Untuk Kita Khusus Nah Disini Kan Saya Mempertanyakan Pandangan Ustadz Misalnya Kan Kita Salah Kita Biasa Menggaru Menggaru Kalau Gatal Kemudian Kita Sujud Kalau Malam Saat Malam Itu Gelap Kalau Saya Sujud Itu Biar Saya Pejamkan Mata Apakah Kedua Ini Kita Tidak Sujud Tidak Khusus Dalam Sardin Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Suaranya Kayak Pecah Pecah Tapi Anak Tangkap Semampu Anda Yang Tadi Barak Allah Yang Anak Tangkap Berkaitan Dengan Kehusuan Ya Bapak Bapak Dan Ibu Ibu Yang Dimuliakan Dan Dirahmati Oleh Allah Subhanahu Husu Di Dalam Sholat Itu Bertingkat Tingkat Ada Mungkin Orang Yang Memang Gak Husu Ada Juga Husu Tapi Yang Tadi Nabi Sebutkan Husu Hanya Seper Sepuluh Seper Sembilan Sampai Setengah Maka Berkaitan Dengan Kehusuan Para Ulama Menyebutkan Bahwa Husu Ini Bukan Syarat Sah Sholat Menurut Jumhur Mayoritas Para ulama Memandang Sholat Tetap Sah Walaupun Tidak Husu Cuma Urusan Pahala Itu Urusan Lain Jadi Kalau ada Orang Sholat Sholat Dia Sholat Tapi Tidak Husu Dia Sudah Baru Atau Dimah Dipundaknya Sudah Terlepas Tanggungjawab Tidak Perlu Diulang Tapi Untuk Pahala Tidak Ada Bisa Dipahami Untuk Masalah Pahala Kalau Sholat Tidak Husu Tidak Ada Berarti Bagaimana Asal Solusinya Solusinya Kita 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 Berjuang Untuk Kita Berjuang Untuk Bisa Husu Meningkatkan Kualitas Husu Dan Dalam Perkara Ini Mungkin Semoga Apa yang Saya jawab Berikut Ini Mewakili Dan Ini Juga Ada Di Buku Tafsir Solat Yang Anak Tadi Rekomendasikan Imam Dalam Kitab Itu Juga Dikutip Perkataan Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah Dalam Kitab Bahwasannya Orang Solat Itu Kurang Lebih Ada Lima Tingkatan Lima Keadaan Yang Pertama Mu'akob Orang Ini Solat Itu Siap Siap Mendapatkan Siksa Bagaimana Caranya Keadaan Orang Yang Akan Disiksa Oleh Allah Gara Gara Solat Pertama Tampilan Persiapan Lahirnya Tidak Maksimal Batinnya Tidak Maksimal Tata Cara Wuduhnya Salah Gerakan Solatnya Salah Salah Bacaannya Salah Salah Itu lahirnya Sudah Bermasalah Lahirnya Batinnya Juga Bermasalah Dia Pikirkan Urusan Dunia Dalam Solat Ingat Dompet Disolat Padahal Tujuan Solat Allah Katakan Wa Akimis Solata Lidikri Tujuan Solat Kata Allah Tegakkanlah Solat Untuk Mengingat Aku Bukan Untuk Ingat Kunci Tadi Dimana Oh Solat Sampai Ada Bapak Bertanya Sama Bolehkah Saya Mencari Barang Hilang Dengan Solat Saya Belum Pernah Dapatkan Contohnya Dari Para Ulang Artinya Ada Di Antara Kita Keadaannya Begitu Untuk Solat Itu Yang Dia Cari Dunia Ini Salah Untuk Solat Jangan Tujuannya Cari Dunia Karena Solat Itu Untuk Allah Dan Dunia Di Hadapan Allah Tidak Ada Apa-apanya Ini Poin Pertama Mu'akab Orang Itu Siap-siap Disik sana Karena Lahir Lahir Batim Rusak Yang Kedua Adalah Muhasab Orang Yang Solat Ini Akan Dihisam Diperhitungkan Oleh Allah Di hari Kiamat Yaitu Orang Yang Secara Lahirnya Sudah Bagus Wuduhnya Sudah Benar Tata Cara Wuduh Nabi Gerakan Solat Sudah Bagus Tata Cara Solat Nabi Gerakannya Lahirnya Tapi Hatinya Masih Diisi Dengan Was-was Masih Dihadiri Dengan Perasaan Memikirkan Urusan Yang Tidak Penting Tidak Ada Kaitannya Dengan Solat Urusan Dunia Lagi Itu Berarti Apa Di bawah Yang Pertama Kalau Yang Pertama Rusak Yang Kedua Juga Rusak Tapi Tidak Serusak Yang Yang Ketiga Adalah Mukhafar Solat Yang Dia Kerjakan Sebagai Pelebur Dosa Penghapus Dosanya Bagaimana Keadaannya Orang Ini Wuduhnya Sudah Bagus Gerakan Solatnya Sudah Bagus Sesuai Sunnah Nabi Hatinya Dia Berusaha Rusuk Setan Bisiki Dia Dia Berjuang Melawan Setan Tapi Terus Dia Berjuang Maka Itu Kata Imam Muka Dia Mukhafar Dia Menjadi Solatnya Sebagai Pelebur Penghapus Dosa Dosanya Karena Perjuangannya Ketika Digoda Dia Ingat Lagi Allah Digoda Dihusukkan Lagi Bacaannya Dihadirkan Lagi Makna Makna Dari Bacaan Dan Gerakan Gerakan Solatnya Dia Berjuang Melawan Setan Ini Keadaan Yang Ketiga Masih Mending Lebih Aman Daripada Yang Pertama Dan Kedua Yang Keempat Musabun Orang Yang Solatnya Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wata'ala Orang Yang Dia Sudah Menghadirkan Kehusuan Secara Batinnya Lahirnya Sudah Betul Dari Takbir Atul Ikhram Sampai Dia Betul Betul Fokus Dengan Gerakan Dan Bacaan Solatnya Itu Yang Keempat Tapi Yang Terakhir Kata Imam Mukarrab Orang Yang Kualitas Husunya Bisa Menjadikan Dia Dekat Dengan Allah Dia Tingkatan Ihsan Orang Yang Tingkatan Kelima Ini Yang Paling Kita Idam Idam Orang Yang Ketika Solat Betul Betul Wuduhnya Sudah Benar Solat Gerakan Sudah Benar Dan Hatinya Untuk Allah Dia Merasa Allah Hadir Di Hadapannya Menyaksikan Dirinya Dan Inilah Yang Harus Kita Gapai Ini Mungkin Yang Bisa Saya Jawab Pak Karena Tadi Kurang Jelas Dari Pertanyaan Tetapi Yang Saya Tangkap Berkaitan Dengan Husu Semoga Apa Yang Saya Jawab Bermanfaat Wallahu Ta'ala Baik Selanjutnya Kami Persilahkan Ada Lagi Yang Mau Pertanya Dari Jemaah Ya Jika Sudah Sudah Tidak Ada Atau Dari Akhwat Mungkin Di Lantai Dua Ada Yang Ingin Ditanyakan Kami Persilahkan Baik Jika Tidak Ada Yang Ingin Ditanyakan Lagi Kita Cukupkan Dan Kami Ucapkan Jazakallah Khairan Wabarak Allah Fik Kepada Ustaz Yang Telah Memberikan Pemapanan Materi Terkait Husu Dalam Ibadah Pada Kesempatan Malam Yang Berbahagia Ini Juga Menjawab Satu Pertanyaan Pada Kesempatan Malam Ini Dan Semoga Dari Ilmu Yang Telah Kita Dapatkan Hari Ini Dapat Menjadi Ilmu Yang Bermanfaat Juga Tentunya Bagi Kita Sekalian Semoga Allah Semudah Bagi Kita Untuk Selalu Khusu Dalam Melakukan Berbagai Maksim Aktivitas Ibadah Kepada Allah Subhanahu Baik 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 Yang Dimuliakan Dan Dirahmati Aliyah Subhanahu Ta'ala Kita Akhiri Kajian Kita Dengan Tikir Kafaratul Majlis Subhanak Allahumma Wabihamdika Ashadu Ala Ilaha Ila Anta Astaghfiru Kawa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nekos